Merasa menjadi korban penggelapan, puluhan nasabah kooperasi syariah di Kabupaten Bajonegoro melapor ke MAPOL Res Tempat. Dipergerakan korban lebih dari 30 orang dengan total kerugian mencapai setengah miliar rupiah. Puluhan warga yang menjadi nasabah kooperasi syariah mendatangi MAPOL Res Bajonegoro. Kedatangan mereka untuk melaporkan salah satu karyawan berinisial IKA, warga desa Sumuragu, Kejamatan Sumerejo, Kabupaten Bajonegoro. Basuki Bambang Heri Purnomo, salah satu pelapor, mengatakan dirinya bersama istri sudah menjadi nasabah sejak lima tahun yang lalu dengan menabungkan uang sebanyak 50 juta rupiah. Kasus ini diketahui setelah korban akan mengambil uangnya dan saldo yang tertera hanya sebesar 200 ribu rupiah saja. Jumlah korban atau nasabah diperkirakan lebih dari 30 orang dengan total kerugian ditaksir mencapai setengah miliar rupiah. Sementara itu, manajer KS, PPS, BMT, Mitra Usaha Syariah Sumerejo, Koirul Huda, membenarkan kejadian tersebut dan oknum pelaku berjenis kelamin perempuan merupakan pegawainya pada posisi sales marketing di lapangan. Modus yang digunakan yakni melakukan transaksi penarikan tabungan dengan memalsukan tanda tangan nasabah serta dengan menarik setoran tabungan dari nasabah namun tidak disetorkan kepada kantor. Pihaknya juga sudah mencoba menyelesaikan kasus ini secara kekeluargaan namun yang bersangkutan tidak menunjukkan itikat baik. Saat ini, dugaan kasus penggelapan uang nasabah masih ditangani petugas Satuan Reserse Kriminal Polres Bujonegoro. Terima kasih. Terima kasih.